Pada gambar animasi di kanan atas ini menunjukkan bagaimana kami memanfaatkan data shader untuk visualisasi data seismik dengan poin mungkin bisa sampai miliar bahkan bilion poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan meng-highlight beberapa hal terkait dengan data analytics pada industri oil and gas khususnya pada upstream geoscience. Tadi beberapa pembicara sebelumnya sudah menyinggung beberapa implementasi real yang ada saat ini. Nanti saya akan menyampaikan current situation ya, baik yang saat ini dilakukan dalam tataran research ataupun sudah real case begitu, ataupun ide-ide yang kami akan ajukan untuk future-nya itu sebaiknya seperti apa. Ya, dikarenakan statistik dari audiensnya cukup beragam, saya akan berupaya menyampaikan dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh semuanya dari berbagai kalangan. Tapi saya perhatikan juga secara statistik banyak juga dari kalangan oil and gas ya, geoscience. Saya tidak akan, apa namanya itu, akan berupaya untuk memenuhi ekspektasi dari mereka. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan empat poin utama ya. Yang pertama adalah mengenai big data sendiri ya, jenis-jenis big data, file size, kelas-kelas, dari data sepanjang life cycle oil and gas industry. Yang sebenarnya term big data ini sudah tidak asing bagi kami di oil and gas, tapi kami memiliki ide atau saran lainnya sebaiknya apa yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana current and future implementation dari big data analytics dalam upstream geoscience. Yang ketiga, tadi Pak Jove sudah menyinggung mengenai standardization, integration, dan digitalization. Apa yang bisa kita lakukan ya, sebagai insan data analytics atau komunitas terkait dengan banyaknya saat ini open tools atau framework yang gratis, bagaimana manfaatkan itu semua untuk memenuhi poin ketiga ini. Dan yang terakhir, ini pemikiran saya. Dan sebenarnya ini dipicu oleh tadi pernyataan dari Pak Jove mengenai cekungan-cekungan yang banyak di Indonesia, ada sekian ratus ya world class dengan kualitas yang world class, maka konsep yang harus kita bawa itu adalah bukan big data lagi, tetapi big of big data analytics. Bagaimana implementasinya nanti akan saya sampaikan. Baik, ini adalah life cycle dari data, big data di sektor hulu, dari mulai exploration, development, ataupun production. Pada tahapan exploration, karakter data bersifat volume dari karakteristik big data, jumlahnya puluhan sampai ratusan kelas, dengan ukuran file dari mulai megabyte sampai terabyte, bahkan petabyte, untuk 3D seismic, high density, full ajimut misalnya, PSP, grafiti, dan sebagainya. Biasanya data ini disimpan di dalam tape, di dalam tape untuk rekaman atau hard disk, tetapi di dalam pengolahannya, dikonversi ke dalam bentuk database, baik Oracle Database, Postgres, ataupun MagoDB Binary. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya, development, data sudah mulai bervariasi, kelasnya ratusan sampai ribuan kelas. Ya, pada tahapan ini, processing akan lebih heavy, akan lebih beratnya, sehingga memerlukan HPC, high performance computing dengan ribuan sampai puluhan ribu nodes. Ya, bahkan sampai untuk advanced processing, misalnya FWI, NR3M, ya, peran dari hadirnya misalnya Google untuk memanfaatkan fasilitas Google Cloud, cukup penting lama ini, dan beberapa company sudah melakukannya. Ya, termasuk untuk visualisasi sendiri, teknologi berkembang, kalau dahulu mungkin kita menganalisa data seismic dalam kertas, workstation, atau VR di visualization room, sekarang sudah hadir yang namanya virtual augmented reality. Kemudian terakhir pada tahap production, data semakin dynamic, ya, traffic yang cukup tinggi, seperti misalnya real-time monitoring untuk microseismic, ataupun timelapse 4D seismic. Ya, pada slide ini saya menunjukkan aspek teknis, ya, bagaimana implementasi data analytics pada data geoscience, karena background saya sendiri adalah orang teknis, praktisi, ya. Jadi, saya akan menyampaikan titik tekan pada, apa namanya, presentasi saya akan lebih banyak di sini. Ini adalah implementasi data analytics, ya, dengan menggunakan free data science toolbox, ya, seperti Python, Jupyter Notebook, Hadoop untuk paralisasi, kemudian binary Mongo, SQL, dan seterusnya, NumPy file format, HPY, Pandas, atau mungkin data shader. Nah, kehadiran data shader kami sudah memanfaatkannya. Pada gambar animasi di kanan atas, ini menunjukkan bagaimana kami memanfaatkan data shader, ya, untuk visualisasi data seismic, dengan poin mungkin bisa sampai miliar, bahkan billion points. Nah, kalau disampaikan sekian poin dalam satu grafik, dalam satu canvas, mungkin akan sangat berat, baik sisi memory, ataupun akan terjadi yang namanya overplotting. Nah, ini kehadiran framework gratis seperti data shader, ini membantu, apa namanya, kita memfasilitasi big data dalam bidang seismic, dan bagaimana visualisasinya di dalam web browser, misalnya. Nah, ini adalah contoh yang kami bawa dari proyek kami, ya, Hario Project dengan artisi Pertamina. Saat ini kami sudah mengembangkan cloud computing, ya, berbasis web untuk pengolahan data seismic. Dan semuanya menggunakan framework atau free tools yang ada di pasaran, yang ada di luar sana, ya, yang Anda sendiri bisa manfaatkannya, bisa menggunakannya. Atau misalnya yang di bawah ini, kami melakukan memanfaatkan multi-proses, ya, multi-CPU, multi-GPU processing untuk inversi tomografi jutaan sel, irregular sel. Ini kami terapkan untuk data domerapi di Jawa Tengah, ya, dengan jumlah sel mencapai jutaan. Yang sebelumnya kami melakukan dengan konvensional processing, memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk retressing sendiri, perlu waktu berhari-hari, karena jumlahnya sangat banyak, inversinya pun demikian. Ya, dengan adanya multi-proses, dan itu gratis, gitu, ya, dengan menggunakan Python multi-proses, prosesnya bisa dipercepat, ya, dalam hitungan menit atau jam, begitu. Dan semuanya langsung, apa namanya, berada di hadapan kita. Waktu sangat penting di dalam geoscience, ya, di samping kita diberikan keleluasaan untuk melakukan testing berbagai macam parameter, tetapi secara bisnis, ya, akan meningkatkan efisiensi dari pekerjaan itu sendiri. Nah, berikut ini contoh implementasi TensorFlow, ya, keras untuk digitalisasi data seismik. Tadi Pak Jafim menyebutkan bagaimana pentingnya, banyak sekali ada jutaan item, data migas, baik berupa well, seismik data yang tersimpan dalam bentuk hard copy, kertas, atau JPEG, atau PDF file, yang semuanya memerlukan proses, gitu, untuk digitize. Mengapa penting digitize, ya, tentu, pertama, menurut saya, dengan memiliki data digital, kita bisa melakukan repro, reprocessing. Data vintage tahun 70-an, mungkin masih menggunakan simple, short migration, atau berbagai macam algoritma processing yang basic, saat ini kita sudah memiliki berbagai macam hal, termasuk misalnya deep learning, dan sebagainya. Nah, dengan adanya data digital, kita diberikan keluasaan untuk menerapkan, apa namanya, proses data analytics, sehingga diperoleh hasil yang optimum. Sehingga target-target baru, cadangan-cadangan baru, potensi-potensi baru, bisa terlihat dengan baik. Nah, contoh animasi di bawah ini adalah implementasi KNN, ya, machine learning. Anda bisa menggunakan, kalau Anda googling, sudah tidak asing lagi, KNN, banyak sekali aplikasinya data science, ya, Anda bisa menggunakannya untuk digitize data seismic. Atau deep learning untuk enhancement, misalnya. Nah, ini tidak kalah mutakhirnya, tidak kalah canggihnya, dibandingkan dengan software-software komersial yang demikian mahal, begitu, ya. Kita bisa menggunakan perangkat-perangkat tools-tools yang gratis, yang Anda, dengan kreativitas Anda, Anda bisa melakukannya lebih luasa lagi, begitu. Di sebelah kanan atas, ya, contoh, implementasi KNN, gitu ya, bagaimana prinsipnya untuk men-digitize data JPEG atau data, apa namanya, PDF menjadi data digital, sehingga Anda bisa melakukan analisa secara komprehensif dengan data-data lainnya, ditetapkan di platform digital seperti software-software komersial ataupun software berbasis web. Nah, ini saya akan titikkan saya di sini sebagaimana saya katakan tadi. First break bulan lalu, ini adalah jurnal yang cukup populer di kalangan WLNGS, itu sampai mengangkat topik khusus bagi machine learning. Ada tiga jurnal berturut-turut membahas mengenai machine learning. Nah, ini menunjukkan kita itu sudah berada di era ini. Jadi, machine learning bukan suatu hal yang tidak asing lagi seharusnya bagi kalangan WLNGS dan kita bisa menggunakannya sangat viable, viable gitu untuk data seismic. Ini animasi di tengah adalah contoh implementasi CNN, untuk default prediction secara otomatik yang kalau secara manual seorang geologis, seorang interpreter perlu waktu berbulan-bulan untuk melakukan pekerjaan ini. Sekarang dengan CNN, kita otomatik dalam hitungan jam atau hari sudah selesai pekerjaan tersebut. Tentu akan apa namanya hal tersebut akan mendapatkan dampak yang sangat signifikan begitu ya bagi efisiensi cost ataupun bagi geologis itu sendiri untuk melakukan pekerjaan lain analisa lebih detail dari data yang ada saat ini. Kemudian di kanan atas ini NN untuk karakterisasi reservoir dengan menggunakan software gratis begitu ya hanya dengan Python ini yang kami lakukan untuk mengestimasi lambda muro sudah dihasilkan. Kemudian yang kanan bawah deep learning untuk internal configuration seismic fasius atau internal pattern dari seismic data kita bisa mapping baik 2D ataupun 3D. Yang di bawah sudah tidak kita tidak perlu lagi menggunakan kompleks algoritm dengan berbagai macam parameter saturasi atau misalnya asperity dan lain sebagainya kita cukup menggunakan berbagai macam log di train pada data yang cukup establish kemudian di apply kita sudah bisa memprediksi yang namanya shear wave. Jadi ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana namanya implementasi AI atau machine learning deep learning di O&G yang sudah ada di hadapan dan sangat memungkinkan tentunya kita lakukan dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Tadi Pak Javeh menyinggung mengenai digitalisasi dan saya pun melihat ini satu hal yang sangat penting mengenai digitalisasi menjadi satu single digital platform yang mungkin secara visualisasi bisa kita lihat di dalam web browser baik di mobile phone ataupun di tablet untuk data seismik tadi Pak Javeh menyinggung mengenai virtual data data room untuk SKK kita bisa melakukannya tentunya data seismik yang demikian banyak kelasnya jenis-jenisnya formatnya data well hard copy old vintage dan seterusnya dilakukan reformatting digitalisasi menjadi satu bentuk yang seragam ditampilkan secara live secara menyeluruh dalam web browser tentunya akan mempercepat proses proses bisnisnya begitu ya contoh yang di bawah ini adalah contoh implementasi apa namanya web browser untuk visualisasi data seismik memilih line-line seismik secara di base map zigzag line straight line tentu lebih bisa dikeluarkan data seismiknya dan analisis spektrumnya dikeluarkan attributesnya melakukan horizon peaking kemudian threatening unfreatening yang sebelah kanan bawah adalah visualisasi 3D seismik yang kami kembangkan ini sudah memungkinkan ini sudah ada dihadapan dan yang tentunya akan sangat mendukung visi dari SKK sendiri atau cita-cita dari SKK tentang virtual data room nah ini adalah slide kedua terakhir mengenai big data analytics mengapa ini penting tentu dengan hadirnya algoritma seperti AI gitu ya deploying lain sebagainya dan konsep big data kita sangat beruntung kita sangat diuntungkan dengan banyaknya data oil and gas ada tadi Pak Javeh menyebutkan ada 128 sedimentary basin yang ada di Indonesia dan ini adalah keuntungan bagi kita ada ribuan vintage data seismik volume lines kemudian data oil yang sangat banyak jutaan across basin across geological settings dan seterusnya manakala kita bisa menggabungkan semuanya tentu didukung oleh computer power yang cukup tinggi kita bisa membuat satu AI model yang cukup regional across basin across geological settings sehingga dihasilkan satu pattern tertentu baik itu seismic karakter hydrocarbon hydrocarbon seismic versus dry seismic misalnya atau well-logged behavior dan sebagainya nah ini adalah tentu yang harus kita persiapkan yang harus kita bawa menurut saya dengan adanya teknologi atau pemikiran mengenai big data analytics kita sebagai oil and gas itu harus bermikir lebih jauh dari itu manfaatkan data-data yang ada di berbagai cekungan baik ya across vintage across geological settings dan sebagainya kemudian yang terakhir selain penutup dari saya ya sebagai penutup tentu karena kita oil and gas ini di nature-nya itu di-drive oleh data tentu peran data analytics ini sangat krusial yang kedua data analytics tools algoritma dan framework banyak yang free banyak yang gratis dan itu viable viable untuk melakukan pengolahan atau analisa data will and gas sehingga tentu akan kalau kita mampu menggunakannya akan mereduksi cost dari software sendiri yang mungkin sangat mahal sangat-sangat mahal biayanya dan tentu akan mengakselerate innovation karena kita membangun sendiri kita membuat sendiri kita menganalisa merasakan bagaimana the new data itu akan keluar inovasi-inovasi yang mungkin tidak diakomodir oleh software-software yang sudah ada saat ini kemudian tentu recent advancement seperti AI tentu akan membantu energi industri untuk efisiensi mempercepat proses tadi contohnya untuk free default dari ukuran bulan menjadi hari atau misalnya digitalisasi dari wiggle digitalization dari plot yang sebelumnya agak-agak rumit untuk melihat bagaimana sentral dari amplitude-nya kemudian vertical line horizontal line dan seterusnya dengan adanya AI kita latih lebih dahulu dan saya sudah membuktikannya sudah menerapkannya dalam waktu hitungan menit sudah keluar hasilnya dengan hasil yang sangat-sangat memuaskan begitu dan yang terakhir tentu dengan adanya penerapan penerapan teknik baru algoritma baru kita akan mengobok-obok kembali begitu data lama data tahun 70-an dan saya sering melakukan free test begitu bagi bagi K3S oke berikan saya data gratis saya bukan berikan saya data saya akan lakukan testing secara gratis saya bilang demikian dan menakjubkan 70% dari data yang saya dapatkan yang saya proses itu harus memerlukan lagi pendekatan yang saat ini karena data yang mereka sangat lama ini contoh misalnya yang kanan ini sudah real case data sebelum yang atas kemudian yang bawah setelah kita enhance dengan data analytics baik dengan deep learning atau konvensional teknik atau dengan inovasi inovasi yang kita bangun karena kita membangun yang sendiri tentu akan menghasilkan gambar yang berbeda dan tentu akan menghasilkan potensi-potensi baru kita bisa melihat kemenerusan potensi-potensi yang sebelumnya kita lihat seperti yang kita lihat di bawah yang sebelumnya dari data konvensional kita tidak bisa melihat lapisan yang sangat tipis dengan setelah kita perbaiki kita olah kembali kita sekarang bisa melihat dengan baik nah mungkin untuk di Indonesia untuk di shallow kita harus lebih harus lebih rajin lagi untuk di onshore terutama mencari data data seismik yang buruk akibat akibat land data akibat noise kita bisa mematakan kembali lapisan-lapisan tipis yang mungkin ukurannya meter lima meter seperti itu atau di dalam dengan kualitas signal tunis ratio yang sangat rendah mungkin demikian presentasi dari saya mudah-mudahan bisa meng-cover dan memenuhi harapan dari audiens terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaan Pak yang datang dari Mas Rahmat apa hal yang pertama kali perlu kita siapkan dan lakukan dalam memulai adopsi data analytics dalam sektor energi ya pertama tergantung datanya kalau misalnya data seismik karena formatnya tertentu segway misalnya kita harus mengkonversi dulu menjadi format yang bisa dibaca oleh yang bisa diimplementasikan dalam data analytics menjadi misalnya kalau di Python konversi ke nampai dan seterusnya kemudian kita disana melakukan visualisasi kemudian eksplorasi eksplorasi dari data itu sendiri ya tentu untuk data oil and gas ya tentu setiap bidang pun ada yang namanya domain knowledge-nya jika Anda bukan di bidangnya tentu bisa berkonsultasi dengan para expert yang ada di bidangnya lalu kemudian mengeksplorasi berbagai macam ide yang selamanya ada di data analytics baik terima kasih Pak Agus atas jawabannya semoga menjawab untuk Mas Rahmat lalu ada pertanyaan selanjutnya ini Pak dari Reza Satria apakah topik machine learning AI dan lain-lain ini sudah menjadi mata kuliah di universitas-universitas jurusan geologi geofisika dan perminyakan dalam rangka untuk mengakselerasi penyiapan tenaga-tenaga data scientist terima kasih pertanyaannya cukup bagus saya sendiri di dua kaki saya di praktisi dan akademi saya mengajar seperti Pak Epo di UP di Universitas Pertamina kita mengadopsi Colorado Minds Colorado Minds saat ini menjadikan misalnya machine learning menjadi salah satu mata kuliah mata kuliah yang menggantikan all topics kita di UP sendiri sudah menjadikan machine learning in geosciences khusus machine learning in geosciences menjadi satu mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa di semester akhir mungkin nanti dari mungkin saya yakin dari audiens pun ada dari staf pengajar dari kampus yang lain mungkin bisa-bisa sharing juga demikian bagi kita baik terima kasih Pak selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak ketika diolah dengan free source software yang telah disebutkan tadi apakah sudah ada library yang ready baik untuk data loadnya maupun membaca format sequay maupun log pertanyaan dari Mas Oki terima kasih Mas Oki Anda bisa menggunakan machine dari OBSPY dari OBSPY di Python Anda bisa memakai dengan SEGIO atau misalnya saya kira library ini sudah ada di pasaran sana di luar sana di web Anda bisa download Anda bisa pakai lumayan untuk mengolah data untuk mengkonversi segway menjadi digital format menjadi nampai ataupun readable format gitu ya Anda bisa menggunakan tapi untuk yang data besar Anda harus meng-custom sendiri karena mungkin yang ada tekniknya membaca per byte dari mulai membaca per byte yang memakan waktu yang sangat lama karena mungkin kalau data 3D bisa mencapai billion points Anda bisa melakukan read by chunk gitu ya tergantung dari memorinya bisa mempercepat pekerjaan itu sendiri kalau secara untuk testing sudah ada secara gratis mungkin atau atau Anda dengan kreativitas Anda bisa modifikasinya demikian baik terima kasih Pak Agus semoga terjawab ya Mas Oki pertanyaannya selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak tantangan dari sisi human resource untuk bisa analisis data apa dan solusinya bagaimana pertanyaan dari Mas Emdian saya tidak bisa menjawab dari secara umum kalau dari secara geoscience tentu need experience pantangannya karena data tergantung bagaimana years of experience yang bersangkutan untuk mengolahnya yang barangkali setiap individu setiap personel yang memiliki background atau pandangan yang berbeda mengenai data tentu matters experience jadi saya sarankan jika Anda misalnya cukup mahir melakukan coding atau misalnya melakukan data analitik di data yang ada non-energy Anda saya sarankan untuk berkonsultasi dengan ekspert di bidangnya nanti akan terjadi simbosis mutualism di antara keduanya tentunya data reneges mungkin kalau untuk seismic processing sendiri cukup kompleks cukup panjang kami ada berapa mata kuliah yang harus diambil terlebih dahulu ada 1-2 semester khusus mengenai processing saya misalnya tentu tidak begitu saja saya sarankan berkonsultasi atau sekolah dulu di bidang ini tapi mungkin itu terlalu lama yang saya sarankan mungkin lebih cepatnya saat ini bisa berkonsultasi dengan ahli di bidang halita baik terima terima kasih Pak semoga menjawab ada lagi pertanyaan dari Sofian Padli pertanyaannya di bidang migas kira-kira contoh use case apa yang membutuhkan predictive secara real time ini harus kehilir kayaknya kalau di hulu mungkin ada yang namanya apa namanya seismic wild drilling jadi ketika kita melakukan drilling pada waktu yang bersamaan geoscientist bisa melakukan akuisisi data kemudian data tersebut dikirimkan melalui satelit dikirimkan ke headquarter kemudian melakukan misalnya pre-stack migration secara real time hanya scoop SWAT tertentu inline crossline tertentu kemudian mendapatkan subservice image dalam waktu saat itu juga guna image yang dikirimkan ke dealer yang ada di lapangan kemudian dalam waktu hitungan menit bisa merubah direction atau misalnya stop atau continue dari drilling itu sendiri misalnya begitu salah satu contoh yang mungkin untuk yang real time tapi biasanya kalau di umumnya kita tidak real time data yang ada di akusisi sekian bulan atau satu tahun biasanya kemudian setelah itu masuk ke tahap reprosesing tahap processing perlu waktu sekitar 6 bulan sampai satu tahun kemudian masuk ke level interpretation kemudian karakterisasi reservoir jadi bersifat sekwensial umumnya secara mayoritas pada kasus-kasus tertentu mungkin yang sangat kecil dilakukan real time real time position atau mungkin untuk data well mungkin bisa lebih visible non seismic data data well saat ini sudah menggunakan web dashboard untuk melihat real time image atau logs terima kasih Pak atas jawabannya dan semoga terjawab ini ada pertanyaan lagi dari Mas Oki ketika memprediksi fault prediction apakah kita harus label kalau itu fault atau memang AI bisa mendeteksinya kalau ada anomali fault lalu harus ditentukan parameternya secara manual atau machine bisa mendeteksi parameter sendiri bagus ya terima kasih pertanyaannya ini cukup teknis ya jadi saya sangat senang menjawabnya jadi awalnya kita melakukan dulu namanya labeling pada beberapa inline jadi pada beberapa inline yang kira-kira bisa merepresentasikan wilayah cube kita fault kita definisikan satu non fault kita nol untuk beberapa inline lalu kita jadikan itu sebagai model sebagai target kemudian dari model input kita yang non fault mendapatkan target di buat model lalu diimplement untuk seluruh data share nah tentu Anda bisa menggunakan inputnya sebagai amplitude saja tapi kalau kita lihat di sini masih agak kotor masih agak ini saya terpikir untuk penerapan atribut dulu sebelum ke labeling misalnya koherensi yang cukup dekat dengan fault Anda melakukan labeling di sana lalu melakukan prediction mungkin hasilnya akan lebih akurat lagi daripada amplitude atau mungkin tadi itu saya sempat terpikir juga kalau kita masuk terjun ke dalam data kita akan mendapatkan ide-ide baru karena kita istilah kami itu feel the pulse kita merasakan pulsa kalau kita masuk ke dalamnya tentu konvensional teknik seperti misalnya ketika kita membangun koherensi kita menghitung cross-korelasi antara satu trace dengan trace yang lainnya kalau misalnya cross-korelasinya renah kita berikan nilai 0 gitu ya untuk fault dan non 1 untuk yang lain yang sebagainya kita bisa berikan kalau ada gradient tertentu dari auto-korelasi tersebut kita berikan certain threshold lalu kita di akhir kita ekstrak kembali itu sebagai atribut volume tentu langsung kita akan mendapatkan fault fault map gitu ya fault cube gitu ya untuk data seismik kita hal-hal itu akan muncul manakala kita masuk ke dalamnya begitu ya demikian terima kasih semoga terjawab Mas Oki ya pertanyaannya lalu ini ada pertanyaan lagi Pak dari Dimas Permana bagaimana kondisi aplikasi dan adopsi big data data science dan data analytics di perusahaan Pertamina apakah UP ikut bekerjasama mengimplementasikan teknologi-teknologi tersebut ya mau tulang tadi suaranya agak-agak terputus Talitha bisa diulangi boleh bagaimana kondisi bagaimana kondisi aplikasi adopsi data data science dan data analytics di perusahaan Pertamina apakah UP ikut bekerjasama mengimplementasikan teknologi-teknologi tersebut ya terima kasih Talitha mengenai yang lain saya kurang paham ya yang kami lakukan saat ini kami memiliki dua ada current research project ya dengan artisi Pertamina untuk membuat web-based software untuk processing ya untuk data analytics untuk buat saya submit data di dalamnya kami memperkenalkan teknik-teknik baru ya termasuk machine learning untuk detection first break peaking kemudian untuk baik untuk data analyticsnya pun kami terapkan di sana demikian juga untuk ada kerjasama kami dengan PGE ya Pertamina geothermal energy untuk tomografi dengan irregular grid begitu yang mungkin akan lebih cocok untuk data pegunungan ya biasanya geothermal energy kan di pegunungan yang mengakomodir topografi yang cukup ekstrim dengan tetahedron cell gitu ya mungkin yang yang selama ini kurang terakomodir untuk model model kubik gitu misalnya ini ini contoh yang saat ini sedang yang dilakukan begitu ya tentu saya melihat banyak sekali gitu ya opportunity di sana room for testing room for experimenting gitu ya dari yang talents gitu ya bagi dari rekan-rekan semuanya ya manakala kita sudah ada data dihadapan kemudian tools toolbox yang yang free pun sudah banyak dihadapan computer power yang semakin tinggi tentu manakala kita melakukannya akan sangat baik tentunya dan kita bisa mandiri saya yakin kita bisa mandiri kita bisa ya saya yakinlah orang-orang Indonesia ini pintar-pintar gitu ya kreatif-kreatif ya tentunya dengan 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 masuk ke apa namanya ke sisi ini akan akan banyak nanti impactnya begitu untuk membantu exploration di Indonesia begitu terima kasih Pak Agus semoga terjawab untuk Mas di Mas Permana ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari dari Adam F. Joe dalam mengkarakterisasi reservoir menggunakan ANN di presentasi Bapak apakah Bapak melakukan clustering untuk menentukan zonasi litologinya atau memang menggunakan well report sebagai input litologi dan melakukan klasifikasi terhadap reservoir selain itu so far apakah ANN lebih baik daripada metode lama misalnya simultaneous inversion maupun teknis inversi lainnya baik saya akan jawab dari yang paling akhir dulu apakah ini lebih baik atau dari metode lama tergantung dari tangannya itu sendiri dan tergantung dari datanya begitu ya di contoh ini saya hanya menunjukkan bagaimana implementasi dari AI untuk karakterisasi reservoir dan somehow it works untuk kasus ini saya menggunakan kami menggunakan ini karena hasil pekerjaan dari mahasiswa kami di UP kami menggunakan data well sebagai kontrol kemudian data seismic di sekitarnya sebagai data kemudian kami menjadikan data well tersebut sebagai target untuk mendefinisikan penyebaran penyebaran properti yang ada apakah ini lebih baik dari simultanation version ya saya tidak tahu nanti harus ada amanya apple to apple comparison dan harus orang yang sama juga yang melakukannya yang supaya lebih fair begitu penilaiannya tapi saya yakin ini dengan apa namanya sebenarnya konsep PNN itu sudah cukup lama juga ya software komersial pun sudah sejak tahun saya ingat tahun 2000-an pun sudah mulai memperkenalkan tapi pada saat itu running time-nya cukup lama nah sekarang multiproses GPU sudah ada di laptop kita masing-masing ya bahkan di laptop begitu ya tentu ini it allows gitu GVC to perform such kind of heavy process in their laptop dan untuk data saya sebegian cukup besar jadi tidak masalah ya demikian telita jawaban dari saya baik terima kasih Pak Agus atas jawabannya dan semoga terjawab juga untuk Ademap Joe lalu kita ada pertanyaan nih Pak ada yang menanyakan tips dari Leo Pak mohon info roadmap belajar machine learning supaya jago seperti Bapak kira-kira tipsnya bagaimana Pak terima kasih Talita tipsnya harus rajin ya kalau korder-korder itu ya seberapa berbanding lurus dengan waktu dia duduk di hadapan komputer gitu ya saya ingat sekali nasihat dari dosen saya waktu itu kamu tinggal duduk aja di depan komputer katanya dan itu saya saya lakukan saat ini jadi sepanjang waktu sepanjang saat saya hanya duduk di depan komputer dari pagi sampai sore kadang bangun dini hari gitu setelah itu masuk lagi di depan komputer melakukan experimenting testing mencoba gitu ya dan selalu belajar dan saya kira saat ini resource sudah sangat luar biasa sudah sangat banyak Anda bisa belajar dari youtube gitu ya dari pdf dari web dari manapun dari udemy misalnya atau ada apa atau misalkan training-training yang dilakukan oleh kawan-kawan di ikra di data science sudah mungkin bisa dijadikan sebagai entry point gitu untuk memulainya tapi lagi-lagi barang siapa yang rajin gitu ya yang bekerja keras nanti dia akan akan memperolehnya gitu ya dan saya kami pun sering melakukan data sharing seperti ini kami melakukan training-training khusus-khusus gratis khusus item for geoscientist misalnya di Universitas Pertamina yang dikelola oleh adik-adik SEG begitu ya mungkin saya biasanya memposting di link-in saya nanti bisa bisa dilihat kalau misalnya ada apa namanya ada event-event tersebut dan di alumni di terakhir di alumni kening geofisika RTB kemudian untuk acara hagi pun kami sering melakukan sharing session gitu ya untuk kali ini yang intinya resource sangat banyak ya kalita dari sekalian tergantung bagaimana kita rajin atau tidak yang bisa dihadap di depan komputer iya baik terima kasih Pak Agus atas tipsnya ya jadi memang harus banyak latihan rajin pengulik dan juga jangan pernah putus asa baik ini ada pertanyaan lagi nih Pak banyak sekali nih pertanyaannya karena banyak yang mungkin curious ya dengan hal yang Mbak sampaikan pertanyaan dari Mas Oki lagi nih Pak apakah lebih mudah mendeteksi potensial sumur migas menggunakan AI daripada menggunakan teknis inversi dengan software HRS atau Petrel sepengalaman Bapak apakah prosesnya sepanjang dengan teknik lama atau termudahkan dengan adanya AI jujur saya enjoy sekali dengan AI proses lama perlu beberapa step gitu ya tapi AI ini saya ibaratkan sebagai di dalam PNG ya mungkin bagi teman-teman lain yang sudah melakukannya itu seperti Ferrari yang belum ada remnya jadi kadang-kadang hasilnya itu begitu liar begitu begitu liar bagaimana kita mengeremnya dan itu ada artnya tersendiri nah itu apa namanya saya menerapkan AI ini untuk contoh konsor data di Sumatera ada sekitar 120 lain gitu ya dalam waktu 4 hari 5 hari sudah selesai ya mungkin dengan konvensional teknik saya perlu waktu yang cukup lama gitu ya saya biasanya ditanya berapa bulan gitu ya saya jawab saya cukup 3 hari juga selesai ya karena mungkin implementasi AI sudah bisa di ya AI sudah bisa di implementasikan di data tersebut ya tentu AI ini sangat liar sangat liar tergantung bagaimana kita mengeremnya gitu ya disitu perlu namanya wisdom ya dari experience geoscientis dari para senior mungkin untuk melakukan penelian saya biasanya berkonsult dengan geologist saya 20 tahun experience di WLNGS tentu saya pun karena geologi bukan bidang saya saya selalu berkonsultasi dengan dengan apa namanya ahli di bidangnya ya contoh misalnya proyek saya di atas ini dengan salah satu perusahaan di Kalimantan Timur begitu ya saya tidak karena geofisik bisa melakukan apa saja gitu dia bisa membuat struktur baru dimanapun dia mau tentu hal itu tidak kita inginkan ya konsultasi dengan dengan expert konsultasi dengan structural geologist mereka memiliki insight yang berbeda ya kita harus akomodir dan kita pun harus sedikit memahami ilmu ya background yang lain sehingga tidak keliru begitu secara speed saya merasakan lebih cepat lebih efisien ya dengan 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 asli kerjaan ya tentu karena ini baru masih cukup liar perlu kehati-hati yang di dalam meratapkannya selamat menikmati